Yang berisah keluarga dan teman-teman dari salah satu korban serangan gereja di Surabaya memberi penghormatan terakhir pada pemakamannya di hari Rabu. Korban adalah Marta Jumaini yang berusia 53 tahun. Para pelayat diliputi kesedihan ketika peti jenazah Marta Jumaini yang berusia 53 tahun diturunkan ke makamnya di pemakaman umum Keputih Surabaya. Jumaini termasuk di antara 13 orang yang tewas dalam serangan di tiga gereja pada hari Minggu dan Senin. Para korban termasuk dua anak berusia 9 dan 11 tahun. 13 penyerang juga tewas dalam serangan itu. Kami berbesar hati, merelekan apa yang terjadi. Kami juga berdoa mengampuni mereka supaya mereka juga boleh mengepi akan kasi, sehingga mereka juga boleh memahami. Karena kita adalah satu keluarga secara manusia, ya memang ada ya. Secara manusia memang ada, tapi kami memahami kehidupan manusia itu kita tidak tahu waktu dan matinya meninggalnya kita. Tapi satu hal yang saya pasti semua itu.